Tuan Muda Suara lembut dan sedih sekali lagi terdengar di telinga Su Yun. Su Yun yang masih memegang pedang bintang teratai terengah engah saat dia melihat ke arah sumber suara. Tidak jauh dari situ, sosok Su Kinger muncul sekali lagi. Mayat di tanah sudah menghilang, dan pemandangan sekitarnya telah berubah. Itu bukan lagi pemandangan gerbang besi istana awan suci, tetapi rumah kayu sederhana dan kasar di luar keluarga Su. Su Yun sendiri juga telah berubah. Dia tidak lagi mengenakan jubah hitam pekat, tetapi pakaian linen kasar yang dia kenakan di keluarga Su. Su Kinger, yang mengenakan pakaian mewah, berjalan dengan cepat. Matanya selalu terpaku pada Su Yun, begitu lembut, begitu baik. Segalanya tampak telah kembali ke masa lalu, kembali ke masa lalu. Semua ini terlalu nyata, sulit dipercaya bahwa ini hanyalah ilusi yang diciptakan oleh Void Spirit Saint. Tuan muda, ada apa? Kenapa kamu tidak bicara? Su Kinger memegangi lengan Su Yun, dan berkata dengan leher bengkok. Penampilannya polos dan nadanya alami, menyebabkan hati orang yang mendengarnya bergetar. Tapi di detik berikutnya, pedang tajam menembus dadanya lagi. Su Yun menutup matanya dan menusukkan pedangnya ke bawah. Uh, muda, Tuan muda. Su Kinger gemetar beberapa kali, lalu jatuh ke tanah lagi, darah menodai pakaian di dadanya menjadi merah. Matanya terbuka lebar saat dia melihat orang di depannya dengan tak percaya. Wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan saat dia mengerutkan bibirnya yang merah darah dan berkata tanpa daya, Mengapa, Tuan muda, mengapa Anda membunuh Kinger? Kinger, batuk-batuk, apakah Kinger melakukan kesalahan? Baiklah, Void Spirit Saint, jika kamu memiliki gerakan lain, gunakan saja. Su Yun tidak peduli dengan Su Kinger palsu di sampingnya, suaranya berangsur-angsur menjadi dingin, dan matanya perlahan memerah. Namun, masih belum ada pergerakan dari sekitarnya. Wajah Su Yun menjadi menyeramkan. Penipu di sampingnya berada di ambang kematian, tapi tangannya masih memegang erat Su Yun. Detik berikutnya, pedang bintang teratai muncul lagi, dan langsung memenggal kepala penipu itu. Seluruh tubuh Su Yun saat ini dipenuhi dengan aura yang sangat buruk, sampai-sampai mencekik. Dia mencengkeram pedangnya dengan erat dan menatap sekelilingnya. Perubahan di sekelilingnya terus merangsang sarafnya. Dia meraung, dia kesakitan, suaranya dalam, keras, dan dingin, apakah kamu tahu apa yang kamu lakukan? Masih tidak ada suara. Namun, Su Yun sudah benar-benar gelisah. Kamu seharusnya tidak menggunakan King R untuk memprovokasiku. Void Spirit Saint, Anda akan menyesal menggunakan teknik ilusi seperti itu. Dia memegang pedang bintang teratai dan melambaikannya dengan gila-gilaan di kejauhan. Dia tidak menahan sama sekali. Ki yang mendalam, kekuatan, dan bahkan kekuatan suci di dalam Imperial Battle Robe semuanya diaktifkan olehnya. Pedang bintang teratai dengan cepat melepaskan cahaya tujuh warna, dan dengan kekuatan yang sangat menakutkan, ia melesat kekejauhan. Suara mendesing. Cahaya putih yang kuat meledak dari pedang dan menabrak kehampaan. Dong! Segala sesuatu di sekitarnya tiba-tiba mulai bergetar hebat. Adegan itu seperti gundukan pasir yang terguncang, dengan cepat menghilang. Semuanya sekali lagi kembali ke pemandangan seputih salju dan kosong. Tapi dengan sangat cepat, lingkungan sekitar mulai terdistorsi sekali lagi. Sepertinya Void Spirit Saint sedang mempersiapkan semacam mantra mental. Namun, Su Yun sudah mulai melakukan serangan balik. Dia memegang pedang bintang teratai dengan erat, dengan panik mengaktifkan instruksi pikirannya. Dalam sedetik, dia bahkan tidak mempertimbangkan apakah tubuhnya dapat menahan aktifasi dari begitu banyak instruksi pikiran. Dalam sedetik, dia hanya melihat gelombang demi gelombang energi mental meledak dari tubuh pedang, dengan gila-gilaan membombardir sekelilingnya. Dunia putih-pucat bergetar lebih hebat lagi, dan pemandangan yang telah dipadatkan oleh Void Spirit Saint juga tersebar dalam sekejap mata. Dia tidak bisa menahan kekuatan mengamuk Su Yun. Lambat laun, Su Yun tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Tapi dia masih mengertakkan gigi dan bertahan. Dia tidak ingin melihat pemandangan itu. Dia tidak ingin melihat King Er dibunuh olehnya lebih jauh lagi. Meskipun dia tahu itu palsu, palsu semacam itu, sangat nyata. King Er selalu menjadi tabu di hatinya, dan tidak ada yang bisa menyinggung perasaannya. Namun, tindakan Void Spirit Saint hari ini membuatnya sangat marah. Dia memikirkan kehidupan sebelumnya, dan memikirkan kuburan King Er yang sunyi dan menyedihkan. Ini seperti jarum yang menusuk ke dalam hatinya. Hua! Tiba-tiba, empusan angin bertiup di dunia, empusan angin menyerang, dan benar-benar mulai memblokir gelombang roh yang meluap dari pedang bintang teratai. Mereka mengepung gelombang roh, dan dengan cepat menyusut, memaksanya, dan ketika itu dipaksakan ke lingkungan Su Yun, dunia putih-pucat mulai dengan cepat membentuk sebuah adegan. Bagaimana perasaan Anda jika Anda membunuh orang yang paling Anda cintai berulang kali? Bahkan jika itu palsu, dia tidak bisa sepenuhnya acuh tak acuh. Meskipun Su Yun sudah menjadi bingung, dia tidak bisa meninggalkan emosi dan keinginannya. Kalau tidak, bukankah dia akan seperti mayat berjalan? Tuan muda! Setelah dunia selesai, suara kinger datang dari jauh lagi. Dia berdiri di depan sebuah pavilion, memegang keranjang buah di tangannya, dan melambai pada Su Yun. Senyum yang dipaksakan dan lelah itu begitu tak berdaya, begitu nyata. Su Yun mengatupkan giginya dan menutup matanya. Saya tidak ingin melihat, saya tidak ingin mengingat, saya tidak ingin mengerti. Dia bahkan lebih membenci Void Spirit Saint. Dia semakin marah. Tindakan Void Spirit Saint seperti palu, menyerang garis pertahanan di dalam hatinya lagi dan lagi. Kinger pindah. Dengan wajah penuh keraguan, dia berjalan menuju Su Yun selangkah demi selangkah. Muda, Tuan muda, kenapa kamu tidak bicara? Ayo cepat, kinger memetik beberapa buah roh, datang dan makanlah, mungkin bisa membantu kultifasimu. Saat dia berbicara, dia berjalan menuju Su Yun. Namun, kinger ini benar-benar berbeda dari sebelumnya. Di dalam keranjang buah, kilatan cahaya menyala. Itu adalah belati yang tajam. Tuan muda, apakah Anda merasa tidak enak badan? Kinger berkata dengan wajah penuh perhatian, tangannya yang seputih salju telah dengan lembut menjulur ke arah keranjang buah. Su Yun merasakan cahaya dingin. Namun, dia tidak bergerak, juga tidak membela diri. Dia hanya menutup matanya dan mulai berpikir. Of! Dadanya sakit. Rasa sakit yang menyayat hati. Dia membuka matanya sedikit. Dia melihat kinger berdiri di depannya dengan senyum sinis di wajahnya. Sebuah belati telah menembus dadanya. Namun, Su Yun tidak takut. Di dunia fiksi ini, jika aku tidak bisa membunuhmu, kamu juga tidak bisa membunuhku. Dia menarik napas dalam-dalam. Matanya merah dan wajahnya bengkok. Void Spirit Saint hanya melakukan ini untuk sepenuhnya menghancurkan mentalitasnya. Namun, dia telah meremehkan keinginan Su Yun. Kurasa sudah waktunya bagi kita untuk mengakhiri ini. Dia menutup matanya lagi, dan otaknya mulai berpikir kembali. Dia tidak memikirkan kinger lagi, juga tidak memikirkan orang lain. Saat ini, pikiran dan kesadarannya hanya mengingat satu hal. Masalah kelahiran kembali. Memikirkan kembali kehidupan sebelumnya di keluarga Su, mengingat kembali diintimidasi dan dihina, mengingat kembali mengunjungi semua ahli di pegunungan terkenal, berpikir kembali untuk melarikan diri ke Iblis Dao, berpikir kembali untuk bertarung dengan para orang suci, dan kemudian memikirkan kembali kelahirannya. Apa yang sedang terjadi? Akhirnya, teriakan kejutan datang dari dunia palsu. Jelas, Void Spirit Saint telah merasakan sesuatu yang luar biasa dari ingatan Su Yun. Mendengar itu, mata Su Yun menjadi dingin, dia segera mengaktifkan tubuhnya, melepaskan kekuatan yang dalam, dan menyerang ke arah kehampaan di kejauhan. Ki yang dalam menabrak kehampaan dan segera menghilang. Namun, di detik berikutnya, suara mendesing. Segala sesuatu di sekitarnya tiba-tiba hancur seperti pecahan kaca dan menghilang. Su Yun sekali lagi kembali ke langit di atas sekte Iblis Sejati. Lingkungannya masih kacau, tapi ada ruang hampa di sekelilingnya dan Void Spirit Saint. Baik penggarap Iblis maupun Jiangguo Jun tidak mendekati. Oktagon Anisit berdiri tidak jauh dari mereka berdua dan memperhatikan. Su Yun memegang pedang bintang teratai dan berdiri di sana dengan tenang. Di depannya, dada Void Spirit Saint telah ditembus oleh pedang putih pucat. Kekuatan pedang itu sangat hebat, langsung menembus dadanya. Kekuatan itu merobek dadanya, dan retakan mulai menyebar ke seluruh tubuhnya yang bungkuk. Ini adalah pedang api kesengsaraan. Void Spirit Saint membuka matanya lebar-lebar, menatap kosong ke arah Su Yun, matanya dipenuhi keterkejutan. Apa yang sedang terjadi? Mengapa Anda masih bisa menyerang saya dalam ilusi? Suara Void Spirit Saint menjadi lemah saat dia berbicara dengan kaget dan enggan. Dia berusaha menggunakan ilusi untuk menghancurkan pikiran Su Yun, mengubahnya menjadi idiot dan gila. Namun, tekad Su Yun sangat kuat. Dia telah mengintip sebagian dari ingatan Su Yun dan menemukan bahwa semua yang dialami pria ini tidak terbayangkan. Aku tidak bisa menyerangmu. Bahkan pedang di tanganku tidak bisa melukaimu. Namun, itu tidak berarti bahwa kamu adalah eksistensi yang tak terkalahkan. Su Yun berkata dengan acuh tak acuh, kedua pedang itu, tidak dalam ilusi, mereka selalu ada di belakangmu. Tapi kamu tidak bisa mengendalikan mereka. Anda bahkan tidak tahu di mana saya. Ketika Void Spirit Saint mendengar ini, seolah-olah dia telah dihidupkan kembali dari kematian, dan matanya tiba-tiba membelalak. Suaramu mengungkapkan lokasimu. Jadi begitu, alasan mengapa kamu tiba-tiba memberikan ingatan itu kepadaku barusan adalah untuk mengunci posisiku. Jika pikiranmu teguh, aku tidak akan bisa melakukannya. Tapi meski begitu, ilusi akan menghalangi ki anda yang dalam. Tapi kenyataannya, itu tidak bisa diblokir sepenuhnya. Su Yun berkata dengan acuh tak acuh, aku hanya perlu satu helai ki yang dalam untuk membunuhmu. Pembohong, pembohong. Anda pasti menggunakan beberapa teknik lain. Void Spirit Saint meraung, bagaimana sepotong ki yang dalam mengendalikan pedang untuk membunuhku. Itu bukan pedang kekaisaranku. Su Yun menggelengkan kepalanya, mata merah darahnya menatap Void Spirit Saint, ini teknik pedang kerajaan. Pedang kekaisaran pedang. Void Spirit Saint tertegun. Ki kecil Su Yun tidak banyak berguna sama sekali. Lupakan mengendalikan Immortal Mystical Scarlet Blood Sword di luar, dia bahkan tidak bisa memberikan perintah yang paling sederhana. Namun, masih ada pedang yang kuat di samping pedang darah Scarlet Immortal Mystical. Saat dia mengunci Void Spirit Saint, dia hanya mengubah posisi ujung pedang Immortal Mystical Scarlet Blood Sword. Pedang yang kuat itu bergerak sedikit dan menghantam Tribulation Fire Sword. Tribulation Fire Sword segera bergerak dan menyerang Void Spirit Saint. Menahan teknik mendalam roh tidak selalu mengharuskan seseorang untuk menggunakan teknik mendalam roh untuk melawannya. Selama seseorang menangkap sumbernya dan membunuh pemimpinnya, teknik itu akan runtuh dengan sendirinya. Oktagon Anishid tidak mengatakan apa-apa, tapi mata yang memandang Su Yun dipenuhi dengan kekaguman. Kalau begitu, saatnya membayar harga untuk semua yang kamu lakukan sebelumnya. Su Yun berkata dengan dingin, tubuhnya bergerak, dan langsung muncul di depan Void Spirit Saint. Dia mengulurkan tangannya, meraih wanita tua itu, dan mengangkatnya. Void Spirit Saint berjuang dengan panik, tetapi tidak berhasil. 847 Oktagon Anishid tidak tahu mantra apa yang digunakan Void Spirit Saint pada Su Yun, dia hanya melihat bahwa Su Yun telah keluar dari ilusi, dan dipenuhi dengan niat membunuh. Meskipun dia sedikit khawatir tentang Su Yun sebelumnya, ketika dia melihat dua pedang melayang di belakang Void Spirit Saint, dia tidak lagi khawatir. Dia tidak berpikir bahwa Su Yun secara tidak sengaja menempatkan mereka di sana, belum lagi bahwa kedua pedang itu tidak mengungkapkan banyak serangan, tetapi malah memiliki perasaan yang hidup berdampingan. Pada saat ini, meridian Ki Void Spirit Saint rusak, dan semua Ki yang mendalam dengan cepat menghilang. Lebih jauh lagi, dia ditekan oleh Su Yun, dan begitu dekat dengannya, bahkan jika Kinya yang dalam tidak hilang, itu masih akan dilahap oleh Su Yun. Void Spirit Saint menendang kakinya dan berjuang, tetapi dia tidak berdaya. Dia membuka mata kuning redupnya dan menatap Su Yun tanpa daya, kamu. Siapa sebenarnya kamu? Sein, apakah itu reinkarnasi dari orang suci? Dia telah mengintip ke dalam ingatan Su Yun dan tahu bahwa Su Yun adalah seseorang yang telah dilahirkan kembali, tetapi selain seorang suci, siapa lagi yang memiliki seni suci untuk dilahirkan kembali? Apalagi, kelahiran kembali Su Yun tidak sesederhana transfer jiwa. Kelahirannya kembali adalah pembalikan waktu. Waktu mengalir kembali. Mungkin, bahkan orang suci pun tidak akan mampu melakukan ini. Aku. Mata Su Yun menunjukkan tatapan sinis, itu tidak ada hubungannya denganmu. Saat suaranya jatuh, dia tiba-tiba mengencangkan cengkramannya. Retakan. Leher Void Spirit Saint segera patah. Api kesusahan di dadanya segera menyulut seluruh tubuhnya, membakar jiwanya bersamanya. Void Spirit Saint telah jatuh. Hampir mustahil untuk menolak. Setelah kehilangan mantra mentalnya yang kuat, seberapa lemah dia. Su Yun perlahan meletakkan tangannya, niat membunuh di matanya belum hilang, dan hanya setelah beberapa saat dia berbalik. Lingkungan kembali hening, tetapi suara pertempuran di kejauhan masih tidak berhenti. Bunda Suci Sungai, yang masih bertarung dengan kedua iblis itu, sepertinya merasakan sesuatu dan tiba-tiba menoleh. Namun, yang dia lihat adalah mayat Void Spirit Saint yang telah terbakar oleh api kesusahan. Bunda Suci Sungai segera mengeluarkan tangisan yang menyedihkan, tetapi gangguannya memberi kesempatan kepada kedua iblis untuk memanfaatkannya. Telapak tangan iblis segera menghantam tubuhnya, dan seperti layang-layang yang putus talinya, dia jatuh dari langit. Ketika dia jatuh ke tanah, dia sudah diambang kematian. Suan Ao tidak terlihat, negara Jiang telah kehilangan pemimpinnya, dan moral tentara berada dalam kekacauan. Itu sudah dikalahkan, dan mayat di tanah adalah milik orang-orang di negara Jiang. Pertempuran sudah diputuskan, tidak banyak ketegangan di tempat pertama. Kamu awalnya bukan tandingannya, tapi sayang sekali dia terlalu ceroboh. Kalau tidak, pertempuran ini akan berlanjut lebih lama. Oktagon Anisit berkata sambil berjalan mendekat. Su Yun tidak mengatakan apa-apa. Oktagon Anisit mengungkapkan senyuman, berdiri berjinjit dan menepuk bahunya, berkata, Baiklah, tuanku Raja Iblis, dia sudah mati, kita harus kembali. Kemana? Oh, makam kuno, guru telah mengingatkanku setiap hari. Jika kamu tidak pergi, aku akan dihukum. Apa hubungannya aku pergi ke makam kuno dengan hukumanmu? Huh, ceritanya panjang. Mari kita bicara sambil berjalan. Apa yang kita lakukan di sini? Ermo akan menanganinya. Bagaimana kita harus menghadapinya? Apa lagi yang bisa saya lakukan? Oktagon Anisit berkata dengan dingin, karena kamu telah menyinggung Raja Iblis Sekte saya, tidak ada cara lain untuk menebusnya selain kematian. Mendengar itu, ekspresi Su Yun tidak berubah, tapi sedikit perasaan yang tak bisa dijelaskan muncul di hatinya. Mengapa Oktagon Anisit melindungi saya seperti ini? Benarkah karena aku adalah Raja Iblis dari Sekte Iblis Sejati? Meskipun Su Yun sangat berterima kasih kepada Oktagon Anisit, dia tidak merasa ada sesuatu di tubuhnya yang layak untuk dilindungi oleh Oktagon Anisit. Tentu saja, dari segi penampilan, Su Yun masih cukup bagus. Keduanya segera meninggalkan kam di pintu masuk dan bergegas menuju Sekte Setan Sejati. Dengan begitu banyak penggarap Iblis yang mengelilingi mereka, mustahil bagi orang-orang jiang untuk melarikan diri. Pergerakan Oktagon Anisit sangat cepat, dan Su Yun tahu bahwa dia agak cemas. Tempat apa makam kuno itu? Di tengah jalan, Su Yun mau tidak mau bertanya. Tugu Iblis Besar dari Sekte Iblis Sejati. Cenotaf. Iya, karena keberadaan mereka tidak diketahui, beberapa Iblis Besar mungkin telah musnah, beberapa Iblis Besar mungkin telah melangkah ke tingkat yang lebih tinggi, beberapa dari mereka bersembunyi di alam biasa, beberapa dari mereka telah naik ke surga ke-9. Dan tanpa kecuali, mereka tidak berada di Sekte Setan Sejati, tetapi mereka telah meninggalkan harta berharga untuk Sekte Setan Sejati. Di dalam makam kuno, ada banyak sekali harta yang ditinggalkan oleh penggarap setan yang kuat, dan alih-alih menyebutnya sebagai makam kuno, itu lebih seperti harta karun yang sangat besar. Kata ada segi delapan. Apa? Suyun diam-diam mengerutkan kening, jika itu masalahnya, maka pasti ada harta sihir yang tiada tarannya di makam kuno. Dengan harta karun seperti itu, mengapa Anda tidak membukanya lebih awal untuk dinikmati Sekte? Jika itu masalahnya, saya secara alami bersedia. Namun, leluhur telah mewariskan aturan bahwa orang-orang dari Sekte Iblis Sejati tidak diizinkan memasuki makam kuno, bahkan Master Sekte pun tidak. Hanya satu orang yang bisa masuk. Raja Iblis. Suyun menyipitkan matanya. Itu benar. Mengapa kamu tidak menjadi Raja Iblis? Tanpa aku dalam takdirku, aku tidak akan bisa menyelesaikan pengorbanan, begitu juga Master Sekte. Apakah Anda percaya pada takdir? Aku tidak percaya. Lalu mengapa kamu mengatakan hal seperti itu? Oktegon Anisit tersenyum, tapi tidak melanjutkan. Dia melihat ke langit gelap di kejauhan dan menarik nafas dalam-dalam. Setelah beberapa lama, dia berkata, Raja Iblis, apakah kamu masih tidak mengerti? Terlepas dari apakah itu Iblis-Iblis atau Iblis baik, tidak ada dari mereka yang percaya pada takdir. Jika mereka percaya pada takdir, apakah mereka masih bisa disebut setan? Suyun menutup matanya, kejadian masa lalu terulang kembali di benaknya. Jika dia percaya pada takdir dan membiarkan alam mengambil jalannya, bagaimana itu bisa berubah? Jika dia tidak ingin mengubah nasib tragisnya, dia akan menciptakan kehidupan yang tragis. Tapi apa yang dimaksud dengan ada segi delapan dengan, saya tidak ditakdirkan untuk menjadi. Perjalanan ke makam kuno ini bukan hanya ajaran leluhur kami, tapi juga harapan kami yang tinggi untukmu. Dia menoleh, matanya yang cerah menatap Suyun dengan penuh semangat, wajahnya yang lembut dan cantik sangat serius, Tuan Raja Iblis, Sekte Pencarian Abadi menggunakan nama Sekte Tertinggi untuk menyerang alam Iblis sejati, jika tidak ada yang tertinggi. Ahli untuk memimpin perlawanan, Rilem Iblis sejati saya tidak akan memiliki kekuatan untuk melawan. Bukankah itu baik untukmu? Aku hanya wakil pemimpin Sekte Kecil. Kamu masih muda? Bukankah aku masih muda? Oktagon Anisid menggosok kepalanya, memiringkan lehernya dan menatap Suyun dengan tatapan polos. Suyun benar-benar ingin memukul kepalanya dengan kejam. Bagaimana dengan pemimpin Sekte? Dia juga muda. Berhenti membohongiku. Pada akhirnya, kalian hanya ingin aku memimpin alam Iblis sejati untuk melawan Sekte Pencarian Abadi, kan? Bagaimana ini mungkin? Oktagon Anisid menggelengkan kepalanya dan tertawa, bahkan jika itu adalah Sekte Setengah Abadi, itu masih abadi. Tuan Raja Iblis, tidak mungkin bagi anda untuk sepenuhnya mewarisi warisan setan besar dengan tergesa-gesa. Jika anda menonjol, saya-saya khawatir akan ada masalah tanpa akhir. Lalu apa yang kamu inginkan? Mari kita buat satu dulu. Oktagon Anisid tertawa, saya telah mengirim orang untuk menyebarkan berita tentang penghancuran Sekte Tertinggi. Adapun siapa yang menghancurkannya, saya juga diam-diam mengungkapkannya, itu adalah penguasa alam dari alam Iblis sejati saya. Alam Iblis sejati memiliki Tuan Alam. Omong kosong, masalahnya adalah orang luar tidak mengetahuinya. Kemampuanmu untuk omong kosong cukup bagus. Rata-rata. Oktagon Anisid terkekeh, sekarang saya telah mengintegrasikan kekuatan alam Iblis sejati. Tidak peduli apakah itu Iblis-Iblis atau Iblis baik, tidak ada dari mereka yang berani bertarung satu sama lain. Alam Iblis sejati sudah memiliki kekuatan untuk menyatukan dunia, dan ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Jadi ketika saya mengatakan bahwa Tuan Alam dari alam Iblis sejati ada, banyak orang akan tetap mempercayai saya, karena hilangnya Sekte Tertinggi adalah satu-satunya penjelasan. Munculnya Tuan Rilem Iblis sejati dapat mengumpulkan dukungan dari banyak kekuatan alam. Rilem Iblis sejati telah melenyapkan Sekte Tertinggi, dan reputasinya bagus, tetapi semuanya memiliki pro dan kontra, dan itu pasti akan menarik kebencian dari yang lain. Anda harus waspada, kata Suyun. Jadi, pemimpin Sekte berharap kamu bisa segera memasuki makam kuno dan mendapatkan warisan dari Iblis Besar. Lihat apakah ada yang ditinggalkan oleh Iblis Besar yang dapat menyelamatkan krisis ini. Jika tidak, bagaimana saya harus menghadapinya? Tidak, Oktagon Anisid menunduk dan mulai berpikir. Sesaat kemudian, dia menggelengkan kepalanya, saya tidak peduli. Jika tidak ada, maka biarkan pemimpin Sekte memikirkan cara. Beberapa hari terakhir ini, kaki saya hampir patah demi keselamatan Iblis Sejati Rilem, dan dia tidur dengan nyaman di tempat budidaya setiap hari. Ini tidak adil, terlalu tidak adil, saya tidak peduli lagi. Kamu tidak bekerja untuk Sekte Iblis Sejati, kamu bertanggung jawab atas Sekte Iblis Sejati. Bukankah bekerja dan bertanggung jawab itu sama? Aku benar-benar lelah melemparkan begitu banyak kekacauan padaku. Oktagon Anisid mengembuskan napas, jejak kemarahan muncul di wajahnya. Kalau begitu biarkan pemimpin Sekte memberimu beberapa keuntungan, kata Su Yun. Manfaat apa yang bisa dia berikan padaku? Obat pil. Dia menggunakan itu untuk dirinya sendiri. Bagaimana dengan wanita cantik yang cocok untuk kultifasi ganda? Uh, aku tidak menginginkan hal ini, Tuan Iblis Tuan, apa yang kamu pikirkan sepanjang hari? Wajah Oktagon Anisid tiba-tiba memerah, tidak diketahui apakah itu asli atau tidak, tapi Su Yun merasa itu sangat aneh, bisakah orang ini juga tersipu? Keduanya menarik satu sama lain dan akhirnya tiba di Sekte Setan Sejati. Sekte Iblis saat ini bisa dikatakan sangat berbeda dari sebelum Su Yun pergi. Ada sejumlah besar penggarap Iblis di sekitar tempat itu, semuanya tergeletak di tanah, baik menggambar jejak atau menyiapkan sumber aray. Dari kelihatannya, mereka sepertinya membangun penghalang. Di sekitar Sekte Iblis Sejati, ada lebih dari 100 patung besar berwarna hitam pekat. Patung-patung ini semuanya adalah binatang buas dari alam Iblis, terbuat dari batu ajaib hitam pekat, dan permukaannya bertatakan kristal yang mengandung energi yang melonjak. Masing-masing tingginya hampir 30 meter. Oktagon Anisid memerintahkan anak buahnya untuk mengatur patung-patung ini dalam formasi, dengan Sekte Setan Sejati sebagai sumber susunan, dia membuat formasi besar. Masih ada sejumlah besar ahli yang menjaga Sekte tersebut, dan setiap orang dari Sekte Iblis Sejati bekerja dengan tertib. Melihat itu, Su Yun mengerti. Orang-orang dari Sekte Pencarian Abadi mungkin tidak sesederhana yang dia bayangkan. Wakil pemimpin Sekte. Tuan Iblis Tuan. Dalam perjalanan, ketika orang-orang dari Sekte Iblis Sejati melihat mereka berdua datang, mereka semua menghentikan apa yang mereka lakukan dan menangkupkan tinju untuk menyambut mereka. Tidak perlu membungkuh semuanya, mari kita sibuk dulu. Kata Adas Segi Delapan. Ia, pemimpin Sekte. Semua orang memanggil, dan kemudian terus bekerja. Waktu sangat ketat, musuh yang dihadapi alam Iblis Sejati bukanlah masalah kecil, setiap menit dan detik sangat penting. Setelah Oktagon Anisit masuk ke Sekte Setan Sejati, wajahnya tidak terlihat santai. Mungkin dalam perjalanan, dia tidak bisa melihat pemandangan seperti itu, jadi suasana hatinya sedikit membaik. Dia tidak bertele-tele dan langsung memimpin Suyun menuju makam kuno. Itu terletak di belakang tanah terlarang Sekte Setan Sejati. Dalam hal tanah terlarang, makam kuno ini dapat dianggap sebagai tanah terlarang sebenarnya dari Sekte Iblis Sejati. Tidak ada yang diizinkan menginjakan kaki di dalamnya, kecuali Raja Iblis. 848 Para penjaga dari tanah terlarang membuka penyegelan pesona dan membiarkan keduanya masuk. Oktagon Anisit memimpin Suyun melalui tanah terlarang di mana para tahanan dari Sekte Iblis Sejati dipenjara, dan tiba di ruang kosong yang besar di belakang. Tempat ini benar-benar kosong. Di kejauhan, ada tembok hitam pekat, tapi di tengah ruang kosong ini, ada altar tulang putih yang mengjulang tinggi. Altar sudah hancur, ada empat tulang belakang besar di sekitarnya, tetapi semuanya busuk. Mereka tampak seolah-olah akan jatuh dan hancur di detik berikutnya. Oktagon Anisit berdiri di tepi ruang kosong dan berhenti di jalurnya. Aku tidak bisa menentang ajaran nenek moyangku. Aku tidak bisa maju lebih jauh. Tuan Raja Iblis, kamu harus berjalan sendiri. Iya. Suyun mengangguk, dia berjalan mengitari altar yang terbuat dari tulang, lalu menoleh untuk melihat ke delapan gigi, dan mengulurkan tangannya. Apa yang salah? Oktagon Anisit bingung. Di mana pintunya? Petik dua petik dua. Eh, ketemu. Mata Suyun mendekat ke batu nisan kecil di sisi altar. Ada celah di batu nisan, dan dengan satu sentuhan, batu nisan itu akan terbuka secara otomatis, dan sebuah tangga panjang muncul di depan Suyun. Apakah ini pintu masuk ke makam kuno? Itu benar. Ngomong-ngomong, bukankah hidupku akan dalam bahaya jika aku masuk? Bagaimana aku bisa bercanda dengan kehidupan Raja Iblis? Oktagon Anisit tidak bisa berkata-kata. Oh itu bagus. Suyun tertawa, kalau begitu aku akan turun dulu. Pergi lebih awal dan kembali lebih awal. Kamu menipuku untuk kembali untuk menyelesaikan skor. Suyun tiba-tiba berkata. Mendengar itu, seluruh tubuh Oktagon Anisit bergetar. Dia segera menggaruk kepalanya dan tertawa, tetapi beberapa tetes keringat muncul di dahinya. Namun, Suyun sudah menuruni tangga dan tidak terlihat. Untuk apa aku menipumu? Dengan begitu banyak peluang, itu semua tergantung pada apakah Anda menghargainya atau tidak. Berapa banyak orang yang ingin masuk tetapi tidak bisa? Oktagon Anisit bergumam, lalu dengan cepat berbalik dan lari. Tetes-tetes-tetes. Saat dia berjalan menuruni tangga, gelombang suara aneh datang dari makam kuno yang gelap gulita. Kedengarannya seperti suara tetesan air. Suyun membuka matanya lebar-lebar, meski gelap gulita, dia bisa melihat semuanya. Tangganya sangat panjang, sekitar beberapa ribu meter. Suyun tidak berjalan terlalu cepat, mengambil satu langkah pada satu waktu, dia berjalan selama sepuluh menit penuh. Di ujung tangga ada sebuah pintu kecil, pintunya terbuat dari besi, di pintu itu ada relief yang bentuknya seperti macan, tapi bukan macan, tapi bukan macan tutul, tapi bukan macan tutul. Ia memamerkan taringnya dan mengacungkan cakarnya, kedua mata tembaganya menatap ke arah tangga. Saat Suyun turun, patung itu langsung bergerak, melompat keluar dari pintu besi, dan berdiri di depan Suyun. Melihat itu, ekspresi Suyun menegang, dan segera mencabut pedang mautnya. Setelah menghonsumsi Dragon Abyssal Bed, aura jahatnya hilang. Dia tidak membutuhkan efek pedang bintang teratai, jadi dia menggunakan pedang kematian terkuat sebagai senjata utamanya. Tidak ada yang bisa merasakan ki apapun dari patung itu, kekuatannya mungkin di atas kaisar roh, itu sangat kuat sehingga membuat hati orang-orang melonjak. Saat ini, jantung Suyun sudah berdegup kencang, berkelahi dengan orang ini di tempat yang sempit, kemungkinan besar dia tidak akan bisa mendapatkan keuntungan apapun, jika itu menjaga pintu dan tidak membiarkannya masuk, itu akan sangat sulit. Baginya untuk melangkah ke makam kuno. Namun, patung itu tampaknya tidak memiliki permusuhan, ia mengelilingi Suyun, mengendus aroma di tubuhnya, dan langsung berkata, kamu telah menerima baptisan pengorbanan, kamu adalah Raja Iblis dari Sekte Iblis Sejati. Anda memiliki kualifikasi untuk memasuki makam kuno, silakan masuk. Suaranya serak dan membosankan. Dengan itu, patung itu berjalan ke sisi pintu dan bersujud. Pintu besi terbuka sendiri dengan suara gemuruh. Suyun terkejut, melihat patung itu, dia merasa itu tidak terbayangkan. Omong-omong, ketika Suyun melihatnya, dia memikirkan macan tutul kayu di dataran suci bela diri tertinggi. Ketika dia punya waktu, dia harus kembali dan melihat macan tutul konyol itu. Siapa kamu? Suyun tidak bisa tidak bertanya. Dia tidak tahu apa-apa tentang makam kuno tersebut, jadi dia ingin mendapatkan beberapa informasi tentang makam kuno tersebut dari patung tersebut. Namun, setelah menunggu lama, tidak ada gerakan dari patung itu, juga tidak ada suara. Suyun terkejut, dia menanyakan beberapa pertanyaan lagi, tapi patung itu benar-benar mengabaikannya. Suyun masih menyerap pada akhirnya, dia tidak punya banyak waktu, dia harus segera memasuki makam kuno dan mendapatkan kekuatan iblis-iblis besar. Tanpa ragu, dia berjalan ke arah mereka. Setelah memasuki pintu besi, pandangannya langsung melebar. Di depan Suyun ada jalan panjang, tanahnya ditutupi tulang putih, dan di kedua sisi jalan panjang itu, ada banyak patung hitam pekat. Dia perlahan berjalan, pandangannya tertuju pada patung-patung itu. Patung-patung ini aneh dan mempesona. Beberapa tidak berbeda dengan manusia, sementara yang lain sangat berbeda dengan manusia biasa. Namun, mereka semua memiliki satu kesamaan, dan itu adalah bahwa mereka semua mengenakan segala jenis pakaian, dengan senjata tergantung di leher mereka. Beberapa dari mereka bahkan memiliki tas spasial yang diikatkan di pinggang mereka. Apakah ini cenotaf dari Great Demon itu? Agaknya, patung-patung ini diukir sesuai dengan penampilan iblis-iblis besar itu, bukan? Suyun dengan hati-hati mengukur patung pertama. Patung ini sangat perkasa, tingginya sekitar 3 meter, penampilannya menyeramkan dan menakutkan, ada tanduk di kepalanya, satu mata terbuka, satu mata tertutup, sangat aneh, dan wajahnya ditutupi cacing. Bekas luka, tubuhnya tebal tidak normal, ototnya menonjol, tubuh batunya juga ditutupi dengan lapisan baju besi yang tebal, sangat berat, ada pisau besar di pinggangnya, perkasa dan mendominasi. Oktagon Anisit meminta Suyun untuk turun dan mewarisi teknik mendalam Great Magic Tracer, tetapi dia tidak secara khusus memberitahu dia apa yang harus dilakukan, jadi dia hanya bisa mengetahuinya sendiri. Patung-patung ini seharusnya hanyalah patung biasa, bukan. Yang penting adalah alat ajaib di tubuh mereka dan harta karun di dalam tas luar angkasa. Suyun menarik nafas dalam-dalam dan berjalan menuju pria berukuran besar itu. Namun, saat dia mendekati patung itu, dia mendengar suara dentang dan tekanan yang menakutkan datang ke arahnya. Jantung Suyun melonjak, dia segera mundur, bahkan sebelum dia sempat bereaksi, sebuah pedang mengerikan menghantam di depannya, langsung memotong tulang putih di depannya. Niat iblis yang menakutkan keluar dari bilahnya. Melihat itu, Suyun berkeringat dingin. Apa yang sedang terjadi? Dia melihat sekeliling, tetapi tidak ada orang di sekitar patung relief itu. Dia menoleh, hanya untuk melihat bahwa di sisi lain pintu besi, patung relief sudah lama kembali ke pintu besi. Itu tidak turun sama sekali, dan bahkan lebih mustahil untuk menyerang Suyun. Lalu siapa yang melakukannya? Dia memegang pedang kematian dengan erat dan memeriksa kembali patung di depannya. Namun, hanya dengan pandangan sekilas, dia tertegun. Pedang itu yang dipakai di pinggang patung. Patung itu tidak bergerak, tetapi aura iblis yang aneh melayang di sekitar tubuhnya. Aura iblis berkumpul di sisi patung dan dengan cepat memadat menjadi sosok manusia yang gelap gulita. Apa-apaan ini? Suyun mundur beberapa langkah dan menatap dengan mata terbuka lebar. Namun, kisitan humanoid hitam pekat sepertinya tidak tahu bagaimana berbicara. Itu langsung meraih pedang iblis di tanah dan dengan keras menebas ke arah Suyun. Dong. Suyun bereaksi secepat kilat, dia mengangkat pedang kematian dengan satu tangan dan menahannya dengan pedang secara horizontal. Tepi pedang menabrak tubuh pedang dan kekuatan gelombang segera bocor, menyebabkan tulang putih di tanah hancur dan jubah di tubuh Suyun juga berkibar karena angin kencang. Sialan, kenapa bocah bergigi delapan itu tidak memberitahuku bahwa ada hal seperti itu. Suyun mengatupkan giginya, dia sudah memutuskan untuk menyelesaikan skor dengan oktagon anisit ketika dia keluar, tapi sekarang bukan waktunya untuk memikirkan hal ini, Demon Sado sepertinya telah menentukan dia sebagai musuh jika dia tidak melakukannya. Mengalahkannya, lupakan tentang mengambil patung-patung iblis besar, dia bahkan mungkin tidak bisa mempertahankan hidupnya sendiri. Kekuatan Demon Sado sangat besar, tapi setelah menyerap Dragon Abyss Bat, menghilangkan Ki jahat, dan mencerna Supreme Sacklord, Suyun tidak lagi sama seperti sebelumnya. Meskipun kekuatan lawan mencengangkan, dia tidak takut, dan dengan tangan lainnya, dia langsung menyekasarung pedang, dan cahaya seputih salju muncul di tangan kirinya. Pedang bintang teratai. Segera. Dengan teriakan rendah, pikiran menginstruksikan, sebentar. Suyun, yang bertarung melawan pedang iblis, langsung menghilang. Ketika dia muncul, dia sudah berdiri di belakang bayangan iblis, dan pedang tajam telah menembus dadanya. Of. Meskipun itu adalah bayangan iblis, tampaknya terluka oleh bilah pedang ini. Saat pedang kematian menembus, kepadatan bayangan iblis segera meredup sedikit. Namun, bayangan iblis tidak merasakan sakit sama sekali, dan seolah-olah tidak tahu bahwa Suyun telah memberinya pedang. Di detik berikutnya, pedang bayangan iblis terbang ke arah Suyun. Bang. Bila itu mendarat di tubuhnya, dan dia terlempar, menabrak dinding di kejauhan. Kekuatan kekerasan mengguncang tubuhnya sampai berdengung. Ini adalah serangan yang diluncurkan terhadapnya dengan kekuatan penuh, tidak banyak kisetan yang tersisa. Jika bukan karena Imperial Battle Robe, serangan pedang ini sudah cukup untuk menghancurkan Suyun berkeping-keping. Dia mencoba yang terbaik untuk berdiri, merasa tubuhnya masih sedikit mati rasa. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat bayangan iblis, hanya untuk melihatnya berjalan perlahan ke sisi patung, memulurkan tangannya untuk membelai patung itu. Dalam sekejap, tubuh yang semula redup langsung menghitam kembali. Pemulihan kekuatan. Melihat itu, Suyun merasa tidak nyaman. Sialan, orang ini hanya perlu menyentuh patung itu, dan dia akan bisa mencapai kondisi puncaknya. Dengan kata lain, jika dia ingin mengalahkan orang ini, dia harus mencegahnya mendekati patung. Ini bukan masalah sederhana. Dengan pemulihan patung itu, bayangan iblis sekali lagi bersemangat tinggi, tetapi tidak terburu-buru untuk menyerang Suyun. Sebaliknya, ia melepas helm dari patung dan memakainya, lalu bergegas menuju Suyun. Melihat itu, Suyun terkejut. Apakah orang ini masih tahu cara menggunakan peralatan dari Great Demons? Bukankah itu seperti menambahkan sayap pada harimau, dan kekuatannya akan menjadi lebih kuat? Namun, situasinya mendesak, dan tidak ada waktu untuk berpikir. Dia segera mengambil tindakan dan menghadapi serangan itu. Dong. 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 Titik. Tanpa Imperial Battle Robe, akan sulit bagi Suyun untuk menerima satu tebasan pun. Dia mundur saat dia bertarung, matanya terfokus pada pedang bayangan iblis, mengamati lintasan pedang dan mempelajari gerakannya. Kecepatan. Setelah beberapa saat, sebuah cahaya melintas di mata Suyun. Meskipun pedang orang ini mencengangkan dan auranya ganas, kecepatannya tidak cepat. Dengan keunggulan kecepatannya, itu sudah cukup untuk menekannya. Memikirkannya, Suyun membuang pedang bintang teratai di tangan kirinya, dan terbang di atas pedangnya, berputar-putar di belakangnya, lalu tiba-tiba meningkatkan kecepatannya, mengayunkan pedang maut di tangannya begitu cepat hingga hampir menghilang, dan hancur. Menuju di mensado seperti badai dahsyat. 849. Puff puff puff. Bayangan iblis itu dipukul beberapa kali, dan tubuhnya segera meredup. Suyun sangat gembira, dia memanfaatkan kemenangan dan mengejarnya, pedang menari dengan liar, gambar pedang terbentuk lapis demi lapis, meskipun kekuatan pedang bayangan iblis itu ganas, kecepatannya tidak dapat mengimbangi Suyun, dan cepat ditekan. Bayangan iblis ingin mundur, tetapi pedang bintang teratai telah memblokirnya dari belakang. Begitu mundur, pedang bintang teratai menembus ke depan, dan kedua pedang, satu di depan dan satu di belakang, mengelilingi bayangan iblis seperti pangsit. Bayangan iblis semakin gelap dan semakin gelap. Mata Suyun membeku, dia tidak berani gegabuh, dia menatap lurus ke arah bayangan iblis, selama itu berniat mundur, dia akan segera memaksanya kembali. Pedang kematian itu seperti bila kipas yang berputar, terus-menerus menyerang tubuhnya. Kecepatannya cepat dan serangannya licik. Saat mereka bertarung, bayangan iblis tidak lagi memiliki peluang untuk membalas. Sama seperti itu, itu terhapus sekaligus. Suyun berpikir. Tapi saat itu, bayangan setan tiba-tiba menjadi tenang. Itu memegang pedang dengan erat dengan kedua tangan, pedang menghadap ke tanah, tidak lagi menghindari serangan Suyun, tidak lagi melawan, membiarkan serangan Suyun menghujani tubuhnya. Melihat itu, hati Suyun dipenuhi keraguan. Apa ini? Tapi dengan sangat cepat, bayangan setan memberinya jawabannya. Bilah yang mengerikan itu jatuh dan dengan keras menabrak tanah. Mata Suyun menjadi dingin, dia segera mengaktifkan Imperial Battle Robe, melepaskan semua kekuatan sucinya, menyerap semua niat pedang dan kibayangan iblis. Namun, kekuatan kasarnya sangat menakutkan, dan ketika bilahnya mendarat di tanah, itu masih menghasilkan kekuatan yang mencengangkan. Namun, perkiraan Suyun salah. Tujuan utama dari bayangan iblis ini bukan untuk menggunakan gerakan ini untuk memaksa Suyun mundur, tetapi untuk memaksa dirinya mundur. Setelah bilahnya mendarat di tanah, itu menghasilkan kekuatan yang sangat besar. Tubuh gelap bayangan iblis langsung dikirim terbang dengan kekuatan, menabrak patung. Omong kosong, Suyun berpikir ada yang tidak beres. Bayangan iblis itu dengan cepat menekankan tangannya pada patung itu, dan tubuhnya yang awalnya redup berubah menjadi hitam sekali lagi. Tidak hanya itu, ia bahkan melepas baju besi dari patung itu dan meletakkannya di tubuhnya sendiri. Dia memakai peralatan lain. Sangat licik, sepertinya bayangan iblis ini memiliki kecerdasan. Suyun tidak bisa tidak mengatakan, tentu saja, saat ini dia merasa kecerdasannya dihina oleh orang ini. Bayangan iblis mengenakan helm dan baju besi, kekuatan pertahanannya mencengangkan. Itu mengangkat bilahnya dan menyerbu, seluruh tubuhnya dipenuhi dengan ki yang dalam, dan gerakannya bahkan lebih ganas. Mengandalkan kecepatannya, Suyun berputar di belakangnya dan dengan cepat menebas, bilah tajam seperti hujan langsung menabrak tubuhnya, tetapi, meskipun baju besi itu hanya melindungi dada dan perutnya, area yang terbuka juga ditutupi oleh lapisan penghalang tak terlihat. Bilah tajam semuanya diblokir, dan sulit untuk melukai bahkan setengah inci. Tidak ada solusi sama sekali. Suyun terengah-engah, dia melepaskan pedang dan langsung meraih dua pedang Demon Shadow, mengaktifkan Imperial Battle Robe. Kekuatan dewa itu seperti mulut berdarah binatang buas, langsung membungkusnya. Setelah itu, semua ki yang mendalam pada tubuh bayangan iblis diserap oleh Suyun, mengisi konsumsi sebelumnya. Bayangan iblis dapat menyentuh patung itu untuk pulih, jika orang normal bertarung dengannya, mereka mungkin akan kelelahan sampai mati dengan metode bayangan iblis, tetapi Suyun tidak akan melakukannya, itu dapat memulihkan kondisinya, Suyun dapat langsung menyerap itu, dan mengubahnya menjadi energinya sendiri, dibandingkan dengan konsumsi. Suyun secara alami sangat bahagia. Yang membuat Suyun semakin bahagia adalah armor di tubuh bayangan iblis juga bisa diserap, kekuatan armor itu diserap oleh kekuatan dewa, dan menjadi lemah. Setelah beberapa serangan pedang, terdengar suara pecah yang jelas, dan setelah diperiksa lebih dekat, retakan sudah muncul di area transparan yang ditutupi oleh armor. Sepertinya baju besi ini bukanlah keberadaan yang tak terkalahkan. Suyun menarik nafas dalam-dalam, memanfaatkan kemenangan itu, dan meningkatkan serangannya. Pada saat yang sama, dia melambaikan tangannya, dan ribuan pedang keluar dari sarung pedang, mengatur diri mereka di sekelilingnya dan bayangan iblis, berubah menjadi sangkar pedang raksasa yang mengelilingi mereka berdua. Dentang. Akhirnya, armor dimensado hancur. Suyun memanfaatkan situasi ini dan dengan ganas menyerang kelemahannya. Bayangan iblis mulai berjuang lagi, dan tubuhnya dengan cepat meredup. Pada saat ini, selama dia mencegahnya menyentuh patung itu lagi, dia akan mampu mengalahkannya. Suyun mengangkat semangatnya ke puncaknya, sarafnya menegang, matanya menatap bayangan iblis tanpa berkedip, menunggu langkah selanjutnya. Pedang tajam itu masih dengan licik menebas tubuh dimensado, menyebabkan tubuh dimensado menjadi semakin redup. Itu harus bergerak, atau akan kalah. Akhirnya, dimensado tidak bisa menahannya lebih lama lagi. Dia mengangkat bilahnya lagi, berniat untuk menggoyangkan dirinya dan kembali ke patung. Mata Suyun menjadi dingin, dia mengangkat pedangnya dan menabrak pedangnya. Pedang kematian hitam pekat itu seperti bintang hitam di siang hari, menyerang langsung ke arahnya. Dengan suara weng, pedang kematian itu menghantam bilah pedang besar itu, kekuatan pedang itu segera dibubarkan oleh pedang maut itu, dan ketika pedang itu menghantam tanah, ia tidak lagi memiliki banyak kekuatan, tetapi dengan, dong, terdengar, bayangan iblis dipaksa mundur beberapa langkah oleh kekuatan pedangnya, tapi itu tidak dikirim terbang lagi. Peluang Suyun tiba-tiba melompat, teknik pedang angin ilahi didorong hingga batasnya, pada saat yang sama, dia menggunakan teknik pedang tanpa batas, ribuan pedang di sekelilingnya semuanya menyerang bayangan iblis. Bayangan iblis tertangkap basah, dan diserang oleh begitu banyak pedang ganas, tidak ada cara untuk melawan. Suyun telah berhasil mendekati patung itu dua kali, bagaimana dia bisa berhasil untuk ketiga kalinya. Pertama keluarkan bilahnya, lalu keluarkan helmnya, lalu baju besinya. Jika dia membiarkannya mendekati patung kali ini, bukankah dia harus mengeluarkan semua bagian yang tersisa? Orang yang mendapatkan warisan iblis besar bukanlah Suyun, tapi orang ini. Itu akan sulit untuk dihadapi. Suyun tidak punya banyak waktu, jadi tentu saja dia tidak akan menyianyaiakannya seperti ini. Di bawah baptisan ribuan pedang terbang, warna tubuh bayangan iblis meredup dengan kecepatan yang mencengangkan. Dalam waktu singkat, itu berubah menjadi warna hitam keabu-abuan transparan, seperti kabut. Cii! Akhirnya, Demon Sado mengeluarkan suara aneh dan benar-benar roboh. Baju besi dan bilah di tubuhnya jatuh ke tanah, dan kihitam pekat mengebor ke dalam patung. Melihat itu, Suyun menghela nafas lega. Itu akhirnya berakhir. Benda apa ini? Dia menyingkirkan pedang bawahannya, dan pandangannya tertuju pada armor dan pedang yang berserakan di tanah. Setelah berpikir sebentar, dia berjalan mendekat. Namun, sebelum Suyun bisa meraih untuk mengambil baju besi dan pedangnya, pedang dan baju besi itu tiba-tiba bergerak sendiri. Mereka dengan cepat bergetar beberapa kali, dan kemudian dengan suara, so, mereka terbang ke udara dan bertabrakan dengan patung itu. Sebelum Suyun bisa bereaksi, ketika dia melihat ke atas, pedang dan baju zira itu telah kembali ke tubuh patung itu. Apa yang terjadi? Pikiran Suyun dipenuhi dengan keraguan, tapi tidak ada yang bisa memberitahunya jawabannya. Apa sebenarnya yang ada di makam kuno ini? Raja Iblis yang baru, Anda telah melakukan dengan sangat baik. Saat Suyun bingung, sebuah suara tiba-tiba keluar. Seluruh tubuh Suyun bergetar, dia langsung melihat ke arah suara itu, hanya untuk menyadari bahwa yang berbicara sebenarnya adalah patung di depannya. Siapa kamu? Dia menggeram. Aku siapapun rupa patung ini. Sebuah suara keluar dari patung itu. Jadi begitu. Suyun mengungkapkan pandangan pengertian, tetapi di dalam hatinya, dia berpikir, siapa sebenarnya patung ini? Kamu baru saja mengalahkan penjaga bayangan yang aku tempelkan pada patung. Penjaga bayangan ini memiliki sepersepuluh dari kekuatanku. Lumayan. Kamu dapat dengan mudah mengalahkannya. Dapat dilihat bahwa bahkan jika kamu bertemu denganku, kamu akan tetap menjadi dapat bertukar beberapa pukulan. Kekuatanmu telah mendapatkan persetujuanku. Aku akan menyerahkan semua yang tersisa di makam kuno ini kepadamu. Aku harap kamu dapat mewarisinya dengan sempurna, dan membawa kemuliaan bagi Sekte Iblis Sejati. Suara dari patung itu keluar lagi. Mendengar itu, Suyun heboh. Dia langsung menangkupkan tinjunya dan berkata, Terima kasih, senior. Ambil. Dengan mengatakan itu, bilah, baju besi, dan tas luar angkasa pada patung semuanya terbang keluar dan terbang menuju Suyun. Mereka perlahan melayang di depannya, dan akhirnya mendarat dengan rapi di depannya. Armor dan pedang ini lahir dari satu sama lain. Jika mereka pergi, kekuatan dari dua harta sihir akan sangat berkurang. Pertahanan baju besi itu tidak buruk, tetapi tidak bisa dianggap luar biasa. Yang paling penting adalah ini pisau, itu memiliki efek kekuatan penahan. Kekuatan penahan. Junior ini bodoh, saya tidak tahu apa artinya. Kekuatan penahan adalah peningkatan kekuatan. Bila ini memiliki total 12 tingkat, dan karena efek dari gaya itu saling menguntungkan, saat kau menggunakan bila ini, setiap kali kau mengayunkannya, kau akan menggunakan kekuatanmu sendiri. Pada saat yang sama waktu, pedang ini juga akan dapat menyimpan kekuatanmu lagi dan mengembalikannya ke tubuhmu, memungkinkanmu untuk memiliki kekuatan dua kali lipat dalam serangan berikutnya. Ini sebenarnya ajaib. Suyun tercengang, bukankah itu berarti, setelah aku mengayun 12 kali, aku bisa melepaskan kekuatan 12 kali. Salah. Kamu benar-benar salah. Suara dari patung itu keluar. Uh, bukankah begitu? Tentu saja tidak. Suara dari patung itu berkata dengan suara yang dalam, algoritme sebenarnya tidak seperti ini. Saat kamu mengayunkan bila pertama, kamu menyimpan kekuatan dua kali lipat, dan saat mengayunkan bila kedua, itu dibangun di atas fondasi dua kali lipat kekuatan, yaitu empat kali, dan setelah empat kali, menjadi delapan kali, dan setelah delapan kali, menjadi enam belas kali, ketika Anda mengayunkan pedang kedua belas Anda, kekuatan tubuh Anda sudah empat ribu sembilan puluh enam kali, lakukan kamu mengerti. Mendengar itu, Suyun langsung tercengang. Hanya dalam dua belas tebasan pendek, kekuatannya meningkat lebih dari empat ribu kali dalam sekejap. Seberapa menakutkan itu? Dengan teknik pedang angin ilahi, dia bisa melepaskan lebih dari seribu serangan dalam satu hembusan waktu. Menggandakannya hanyalah sepotong kue. Ketika kekuatan penahanmu telah berlipat ganda menjadi lebih dari empat ribu kali, pedang ini juga akan mencapai batasnya dan tidak akan lagi memberimu kekuatan lagi. Jika kamu tidak menggunakan pedangmu dalam waktu lima puluh nafas, kekuatanmu akan pulih. Pedang ini tidak bisa meninggalkan armor, jika tidak maka tidak akan bisa hidup berdampingan. Paling-paling, itu hanya bisa memberimu peningkatan kekuatan dua kali lipat. Mendengar kata-kata ini, Su Yun terkejut dan menghela nafas. Dia tidak pernah berpikir bahwa pedang ini akan sangat menakutkan. Sebelumnya, penjaga bayanganku tidak menggunakan karakteristik pedang ini untuk bertarung denganmu, jika tidak kamu tidak akan mengalahkan penjaga bayanganku dengan mudah. Di dalam tas luar angkasa terdapat pil dan bahan yang kutinggalkan untukmu, kamu bisa menggunakan mereka seperti yang Anda inginkan. Baiklah, Raja Iblis Baru, inilah yang saya tinggalkan untuk Anda. Jika Anda ingin mendapatkan lebih banyak kekuatan, Anda dapat pergi dan menerima ujian orang lain, dan mendapatkan harta ajaib. Izinkan saya mengingatkan Anda, saya orang yang relatif muda untuk diajak bicara, tetapi mereka mungkin tidak. Selain itu, tidak mencoba patung terdalam. Ingat. Saat suaranya memudar, asap hitam di sekitar patung segera menghilang. Setelah itu, seluruh patung menjadi biasa. Tidak ada lagi yang istimewa tentang itu, dan bahkan tubuh batu itu memiliki beberapa jejak pembusukan. Su Yun berdiri di depan patung itu dan membungkuk padanya dengan serius. 850. Setelah mendapatkan harta karun itu, Su Yun tidak buru-buru mencari patung berikutnya. Sebaliknya, dia duduk bersila di tanah, beristirahat sejenak, mengenakan baju besi, dan melemparkan pedang hitam pekat ke dalam sarung pedang. Ini adalah pertama kalinya Su Yun menempatkan pisau ke dalam sarung pedang. Berbicara tentang pedang, Su Yun tidak pandai menggunakannya, tetapi kekuatan pedang itu sangat cocok baginya untuk menggunakan kekuatannya untuk mengendalikan pedang. Meskipun dia tidak mengetahui teknik pedang apapun, dia tidak berharap mengandalkan pedang untuk mempertahankan diri. Membuka tas luar angkasa, dalam sekejap, harta di dalam tas luar angkasa memasuki garis pandang Su Yun. Tidak banyak harta ajaib di dalamnya, tetapi bahan dan pilnya sangat mempesona. Dia bahkan tidak bisa melihat mereka, dan itu sangat menyelaukan sehingga membuat matanya pusing. Su Yun mengeluarkan pil satu per satu, menyebarkannya di tanah, dan mempelajarinya satu per satu. Pil Pembersih Meridian Setelah mengkonsumsinya, itu bisa membersihkan meridian ki, memperbaiki bagian meridian ki yang rusak, menghilangkan kotoran, dan meningkatkan kekuatan dan kemurnian meridian ki. Sepuluh pil padat Memperkuat daging dan darah, meningkatkan kekuatannya hingga lebih dari 10 kali kekuatan aslinya. Lebih dari seribu pil keberuntungan. Setelah mengkonsumsinya, itu bisa membuka semua meridian dalam tubuh, meningkatkan kultivasi seseorang, memperkuat intiroh, dan mempercepat produksi ki yang dalam. Selain itu, ada juga sejumlah besar bahan alkimia, yang semuanya langka di dunia. Barang-barang ini mungkin dengan susah payah dikumpulkan oleh iblis besar, dan bagi orang biasa untuk mendapatkannya adalah keberuntungan seumur hidup, tetapi sekarang ada begitu banyak pil. Seolah-olah dia hidup dalam mimpi. Tapi yang membuat Suyun bingung adalah, mengapa Great Demon ini ingin mendirikan Tugu Peringatan dan menghilang. Mereka bahkan tidak menginginkan harta ini. Apakah mereka mati, atau apakah mereka pergi ke alam yang lebih tinggi? Karena tingkat tinggi. Sebuah kata tiba-tiba terlintas di benak Suyun. Dunia Abadi Mungkin di semua alam, hanya dunia abadi yang bisa berdiri di atas alam segudang. Apakah mereka semua pergi ke dunia abadi? Tapi bukankah dunia abadi membenci Devil Cultivator? Jika iblis sebesar itu pergi ke dunia abadi, selain menghadapi musuh yang tak terhitung jumlahnya, tidak akan ada hasil lain. Lupakan saja, mengapa terlalu memikirkannya? Setelah meminum semua pil, Suyun mulai mencernanya, tapi setelah beberapa saat, tubuhnya mulai memanas lagi. Ini adalah tanda terobosan. Namun, terobosan saat ini tidak sesabar saat dia berada di mulut kolam Phoenix. Terobosan saat ini sangat alami, tanpa rasa tidak nyaman. Meridian ki dan esensi roh di tubuhnya melepaskan arus hangat, yang sangat nyaman. Dia duduk bersila dengan tenang, mengamati perubahan tubuhnya sedikit demi sedikit. Dia merasakan ki yang perlahan naik di tubuhnya, dan perasaan itu terbukti dengan sendirinya. Kaisar Roh Kelas 8 Suyun dengan rakus menikmati perasaan kekuatannya meningkat. Orang biasa tidak akan berani percaya bahwa hanya dalam beberapa tahun yang singkat, Suyun telah langsung melangkah ke tahap ke-8 dari tahap pertama Kaisar Roh. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat dilakukan banyak orang sepanjang hidup mereka. Namun, terobosan cepat seperti itu sangat normal untuk Suyun saat ini. Terlepas dari apakah itu dukungan dari Imperial Battle Armor atau penguatan jiwa Supreme Sec Lord, kultifasinya seperti roket yang membubung ke langit. Setelah maju ke tahap ke-8, Suyun merasa bahwa ki yang dalam di tubuhnya telah meningkat puluhan kali lipat, dan kekuatan serta kecepatannya telah mencapai ketinggian baru. Namun, ini hanya sekunder, dan yang paling penting adalah pemahamannya tentang ki yang mendalam. Pada tahap awal, selama periode murid pemula roh, pemahaman orang tentang ki yang mendalam hanyalah keinginan dan pengejaran untuk jenis kekuatan. Apa yang orang ingin tahu adalah bagaimana mendapatkan kekuatan semacam ini, bagaimana mendapatkan ki yang lebih dalam, tetapi mereka mengabaikan esensinya, dan ketika kultifasi mereka terus meningkat, ki yang dalam terus tumbuh lebih kuat, dan pemahaman orang tentangnya juga perlahan. Berubah. Su Yun masih ingat ajaran yang diberikan oleh leluhur pedang di tempat gelap, dan pedang segala dunia yang telah dia ajarkan padanya. Segala sesuatu di dunia memiliki semangat, bahkan ki yang mendalam pun sama. Su Yun dan ki yang mendalam telah melewati tiga tahap. Dia ingin mengejarnya, memperlakukannya sebagai objek, menikmati pembunuhan, memperlakukannya sebagai seni bela diri, dan sekarang, dia telah menguasainya dan memperlakukannya sebagai teman. Su Yun saat ini merasa bahwa ki yang mendalam di seluruh tubuhnya seperti tangan kiri dan kanannya, seperti teman-temannya sendiri. Mereka bisa diandalkan dan dipercaya. Dia belum pernah mengalami perasaan ini sebelumnya. Setelah bermeditasi sekitar enam hingga delapan jam, Su Yun perlahan membuka matanya. Dia berdiri dan dengan serius meregangkan otot dan tulangnya. Kondisinya telah pulih ke puncaknya. Dia kemudian berdiri dan berjalan menuju patung berikutnya. Patung di bawah jauh lebih kecil dari sebelumnya. Pemilik patung itu tampak seperti pemuda kurus dan lemah. Dia mengenakan satu set pakaian kain dan tidak berdandan terlalu bagus. Dia tampak seperti memiliki delapan gigi, tetapi dia tidak selembut dan secantik oktagon anisid, membuatnya semakin terlihat seperti sinar matahari. Dilihat dari patung itu, pemiliknya sepertinya bukan seorang devil cultivator. Dia tidak memiliki peralatan apapun padanya, tetapi ada tas luar angkasa yang sangat besar tergantung di pinggangnya. Saat Suyun mendekat, dia tertarik dengan tas luar angkasa. Yo, aku tidak pernah berpikir bahwa kamu benar-benar dapat menyelesaikan ujian pedang bodoh itu. Tidak buruk, tidak buruk, Raja Iblis yang baru masih memiliki beberapa kemampuan. Setidaknya kamu tidak mengecewakanku. Pada saat ini, suara menggoda tiba-tiba keluar dari patung kurus itu. Suyun terkejut, dia melihat ke arah suara itu, hanya untuk melihat bahwa permukaan patung itu juga ditutupi lingkaran kisetan hitam pekat. Mungkinkah sama dengan patung sebelumnya? Apakah mereka semua terpesona oleh pemilik patung itu? Suyun berpikir sejenak, lalu menangkupkan tinjunya ke arah patung dan berkata, Junior menyapa senior. Hei, jangan terlalu sopan. Aku orang yang sangat mudah diajak bicara. Suara itu keluar dari patung sekali lagi, terdengar agak acuh-ta'acuh. Meski dia mengatakan itu, Suyun tidak berani mendengarkan semuanya. Mudah diajak bicara. Bisakah dia mengandalkan mulutnya untuk memenangkan persidangan dan mendapatkan warisan dari Great Demons? Baiklah, Raja Iblis Muda, jangan buang waktu lagi. Jika kamu mengalahkan penjaga bayanganku, kamu akan bisa mendapatkan tas seratus harta karun. Di dalam tas seratus harta karun ini, ada seratus harta yang telah aku simpan. Jika kamu dapat memperolehnya, saya jamin kekuatan Anda akan mampu melompat ribuan mil, dan tidak ada yang bisa dibandingkan dengan Anda. Apakah Anda tergerak? Jika Anda tergerak, mengapa Anda tidak bergegas dan mengambil tindakan? Hei, hei. Dengan mengatakan itu, Ki Iblis yang menempel di permukaan patung segera memadat menjadi bayangan, dan langsung mendarat di depan Suyun. Ini adalah penjaga bayangan patung itu. Penjaga bayangan ini sangat kurus, dan kedua tangannya kosong. Dia tidak memegang senjata apapun, dan bahkan Ki yang mendalam di sekitar tubuhnya sangat kabur, dan tidak terlihat kuat. Namun, bagaimana mungkin seseorang yang disebut setan besar oleh sekte setan sejati menjadi orang biasa? Suyun menatap penjaga bayangan dengan waspada, pedang bintang teratai di tangannya terkepal rat. Dia tidak tahu apa metode serangan orang ini, juga tidak tahu apakah orang ini akan kembali ke keadaan semula setelah dibunuh olehnya dan menyentuh patung itu. Berjuanglah sesuka hatimu. Jangan menahan diri. Aku khawatir jika kamu menahan diri, kamu tidak akan memiliki kesempatan untuk bergerak lagi. Suara dari patung itu dipenuhi dengan sedikit kesenangan. Kata-kata ini benar-benar sombong dan penuh dengan penghinaan. Suyun secara alami tidak senang, tapi dia tidak banyak bicara. Lagi pula, selalu ada seseorang yang lebih kuat darinya di dunia, dan satu kata penghinaan dari keberadaan seperti itu tidak bisa membuatnya marah. Saat dia selesai berbicara, penjaga bayangan di depan Suyun bergerak. Butuh satu langkah maju. Itu hanya satu langkah. Tidak ada kecepatan yang menakutkan, tidak ada kekuatan yang mencengangkan. Itu hanya langkah sederhana dan ringan. Setelah itu, membentuk kepalan dengan satu tangan dan telapak tangan dengan tangan lainnya, dan benar-benar mengambil posisi di depan Suyun. Jika ini dilakukan oleh orang yang berpenampilan seperti pria dewasa, maka itu akan sangat mengesankan. Namun, orang yang melakukan ini adalah pemuda yang sangat kurus dan lemah, yang membuat orang tidak bisa menahan tawa. Penjaga bayanganku akan menyerang. Kamu harus berhati-hati. Suara dari patung itu keluar lagi. Mata Suyun menegang. Penjaga bayangan bergerak lagi. Dia membuka kakinya dan berlari menuju Suyun selangkah demi selangkah. Lambat. Itu sangat lambat, hanya sekitar 10 meter per detik. Di depan Suyun, kecepatan seperti ini seperti kecepatan kura-kura. Jika kecepatan larinya sangat lambat, lalu bagaimana dengan kecepatan serangannya? Mungkinkah itu sama? Jika demikian, maka kemenangan Suyun sudah digenggamannya. Dia benar-benar bisa menekan lawannya dengan kecepatannya. Penjaga bayangan bergegas ke depan Suyun, dan telapak tangannya terbang lurus ke arah Suyun. Bagaimana mungkin Suyun tidak menyadari gerakan yang begitu lambat? Dia segera berbalik, menghindari telapak tangan yang masuk, dan dengan tebasan backhand, dia menebas leher penjaga bayangan itu. Ci! Penjaga bayangan mengeluarkan suara aneh, dan tubuhnya sedikit redup. Apakah begitu mudah untuk dipukul? Sepertinya semuanya seperti yang dia harapkan. Suyun berpikir. Namun, tidak lama setelah pemikiran ini muncul, seluruh tubuhnya dihantam oleh kekuatan aneh, dan dia terhempas. Dia memuntahkan beberapa suap darah dan jatuh ke kejauhan. Suyun segera berdiri, memegangi dadanya, dia menyeka darah dari sudut mulutnya, matanya dipenuhi keheranan. Apa yang sedang terjadi? Dia jelas menghindari serangan lawan, jadi kenapa dia masih terkena? Apakah penjaga bayangan itu memukulku? Hatinya dipenuhi dengan kejutan. Saat ini, penjaga bayangan menyerang lagi. Kecepatannya masih selambat biasanya, dan dia masih tidak memiliki sikap yang mengesankan. Dia baru saja berlari, dan tinjunya sekali lagi menghantam Suyun. Meski dia curiga, tapi ini juga cacat, bagaimana Suyun bisa melepaskannya. Dia segera menghindari tinju, tubuhnya berputar, satu tangan memegang pedang kematian, tangan lainnya menarik ke arah sarung pedang, mengeluarkan ribuan pedang, langsung menyerang penjaga bayangan. Auranya seperti pelangi, dengan maksud mengalahkan penjaga bayangan di patung itu dengan satu serangan. Namun, adegan aneh muncul lagi. Kali ini, Suyun bahkan tidak menyentuh penjaga bayangan, tetapi dia tiba-tiba mengalami pukulan berat, Ki yang dalam di tubuhnya mulai berfluktuasi, meridian Ki bergetar, intiroh bergetar, dan tubuhnya terbang keluar tak terkendali, menabrak dengan keras. Ke tanah. Aduh. Dia memuntahkan seteguk darah lagi. Kedua gerakan ini hampir melumpuhkannya. Kenapa aku menghindari tinjumu, tapi aku masih terluka. Apa yang sedang terjadi? Suyun diam-diam mengatupkan giginya, hatinya dipenuhi dengan keterkejutan dan kecurigaan. Raja Iblis Muda, izinkan saya memberi Anda petunjuk. Serangan yang Anda lihat sebenarnya semuanya palsu. Serangan sebenarnya tersembunyi di dalam serangan palsu ini. Pada saat ini, patung itu berbicara lagi. Serangan palsu. Mungkinkah tinju dan telapak tangan yang dia lihat sebelumnya semuanya palsu? Terima kasih telah menonton!